selamat menikmati itu sangat penting buat teman-teman guru honorer jangan sampai teman-teman memiliki SK kepala daerah tapi di aplikasi Dapodik atau di server GTK terus status kepegawaian teman-teman itu adalah guru honor sekolah itu sudah menjadi sebuah kesalahan fatal teman-teman nah jadi pada di video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi penting kepada rekan-rekan guru honorer di seluruh Indonesia tentang bagaimana sebenarnya tahapan resmi perbaikan status kepegawaian guru honorer dari guru honor sekolah menjadi honor daerah oke teman-teman saksikan terus video ini sampai selesai nah sekarang teman-teman silakan diperhatikan dulu di layar saya disini saya akan menampilkan kasusnya terlebih dahulu yang pertama itu adalah kasus pertama kasus pertamanya itu adalah data info GTK status kepegawaian guru tersebut adalah guru honor sekolah padahal guru tersebut memiliki SK kepala daerah nah disini kasus pertamanya seperti ini teman-teman si guru ini atau guru honorer ini atau rekan guru kita ini status kepegawaiannya di info GTK itu adalah masih honor sekolah teman-teman padahal beliau memiliki SK kepala daerah atau SK bupati atau SK wali kota nah ini kasus pertama yang akan kita pecahkan pada hari ini teman-teman ya oke kita lanjut dulu di kasus kedua nah silakan teman-teman perhatikan disini disini sudah ada kasus kedua data info guru honorer ya data info guru honorer status kepegawainnya adalah honor daerah tetapi guru tersebut tidak memiliki SK kepala daerah dan hanya mengantongi SK kepala sekolah jadi ini terbalik teman-teman untuk kasus kedua kalau yang ini kasus kedua beliau atau guru kita ini yang masih status honorer status kepegawainnya adalah honor daerah teman-teman ya tetapi ternyata guru tersebut tidak memiliki SK kepala daerah dan hanya mengantongi SK kepala sekolah jadi secara otomatis teman-teman harus perhatikan bahwa ini adalah dua kasus yang sama tapi beda nah cara perbaikannya bagaimana cara perbaikannya tetap hanya dilakukan sebanyak satu kali dan cara perbaikan antara kasus pertama dan kasus kedua itu sama teman-teman ya bagaimana cara perbaikannya tonton terus video ini teman-teman sampai selesai nah disini teman-teman diperhatikan dulu dua kasus yang sering terjadi di seputar data guru non-PNS berikut tahapan resmi perbaikannya jadi disini teman-teman kita akan langsung masuk kepada tahapan resmi perbaikan apa namanya ya info GTK yang berkaitan dengan status kepegawaian guru honorer ya jadi teman-teman saksikan terus video ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya oke kita lanjut dulu teman-teman ya nah disini teman-teman kita lihat dulu disini sudah muncul banyak keterangannya ya disini sudah muncul keterangannya tahapan perbaikan kasus pertama guru honorer wajib memiliki SK Bupati ya wajib memiliki SK Bupati kemudian kita baca dulu guru honorer menyerahkan info GTK yang salah kepada operator sekolah guru honorer menyerahkan SK Kepala Daerah kepada operator sekolah kemudian operator sekolah kemudian menghapus aplikasi dapodik nah ini adalah tahapan perbaikan kasus pertama sebenarnya teman-teman dan kasus kedua yang kita sudah baca di awal tadi jadi disini pertama-tama itu guru honorer wajib memiliki SK Bupati ya jika ingin mengubah data status kepegawaian dari guru honor sekolah menjadi honor daerah maka yang pertama sekali teman-teman guru honorer harus miliki itu adalah SK Bupati teman-teman ya harus memiliki SK Bupati ya itu yang pertama yang harus betul-betul dipahami oleh guru honorer ya jadi yang kedua adalah guru honorer menyerahkan ya jadi disini guru honorer menyerahkan info GTK yang salah kepada operator jadi disini sebenarnya ada kolaborasi antara operator sekolah dengan guru honorer jadi disini teman-teman guru honorer menyerahkan info GTK yang salah kepada operator sekolah ya seperti itu teman-teman ya tahapan berikutnya tahapan resminya kemudian guru honorer menyerahkan SK Kepala Daerah kepada operator sekolah ya saya ulangi guru honorer menyerahkan SK Kepala Daerah kepada operator sekolah jadi disini guru honorer akan menyerahkan dua dokumen penting kepada operator sekolah yang pertama itu adalah info GTK yang bermasalah kemudian yang kedua adalah SK Kepala Daerah kepada operator sekolah kemudian berikutnya adalah operator sekolah kemudian menghapus aplikasi Dapodik nah disini setelah operator sekolah menerima bukti otentik dari guru honorer agar bisa mengubah data info GTK yaitu info GTK dengan SK Kepala Daerah maka secara otomatis operator sekolah akan langsung menghapus aplikasi Dapodik nah kenapa bisa dihapus teman-teman guru maksud dari rekan kita operator sekolah menghapus aplikasi Dapodik itu agar nantinya operator sekolah bisa mendownload ulang hasil perbaikan dari admin dinasi yang isinya adalah perubahan data rekan-rekan guru honorer dari guru honor sekolah menjadi honor daerah atau sebaliknya dari honor daerah menjadi honor sekolah jika seandainya teman-teman guru tidak memiliki SK Bupati nah seperti itu teman-teman ya oke oke kalau begitu kita coba lanjut dulu teman-teman ya kita coba lanjut dulu nah kita lanjut teman-teman ya disini tulisannya sudah muncul ya mudah-mudahan bisa dibaca teman-teman ya informasi ini oke disini setelah menghapus aplikasi Dapodik Operator mengirimkan SK Kepala Daerah kepada admin dinas Kabupaten Kota admin dinas menerima data dari operator sekolah admin dinas melakukan perbaikan data status kepegawaian guru dari honor sekolah menjadi honor daerah selupa tambah atau sebaliknya dari honor daerah menjadi honor sekolah sesuai dengan kasus kedua tadi teman-teman ya oke oke kita lanjut nah disini saya jelaskan sedikit teman-teman bahwa setelah operator sekolah menghapus aplikasi Dapodik kemudian operator sekolah menemui operator kabupaten atau admin kabupaten kemudian memberikan atau mengirimkan SK Kepala Daerah dan data info GTK yang bermasalah kepada admin dinas seperti itu teman-teman ya nah setelah admin dinas menerima apa namanya ya setelah admin dinas menerima info GTK dan SK Kepala Daerah dari operator sekolah maka secara otomatis admin dinas melakukan perbaikan data status kepegawaian guru dari honor sekolah menjadi honor daerah seperti itu teman-teman ya jadi disini sebenarnya ada tiga kolaborasi ya ada tiga kolaborasi dalam memperbaiki status kepegawaian guru honorer jadi untuk memperbaiki status kepegawaian guru honorer itu butuh proses dan butuh beberapa pihak teman-teman saking pentingnya data ini ya saking pentingnya data ini teman-teman yang pertama itu adalah guru yang bersangkutan guru honorer yang kedua operator sekolah dan yang ketiga adalah admin dinas bahkan yang keempat adalah kepala sekolah juga terlibat seperti itu teman-teman ya jadi disini setelah menghapus aplikasi dapodik operator mengirimkan SK Kepala Daerah kepada admin dinas ya setelah itu admin dinas langsung melakukan perbaikan data status kepegawaian guru honorer tersebut nah dimana admin dinas melakukan perbaikan maka secara otomatis admin dinas itu akan melakukan perbaikan di aplikasi yang admin dinas tangani ada aplikasi khusus operator kabupaten teman-teman disitu rekap data kita selaku guru honorer maupun guru PNS itu terekap di laptop dari admin dinas nah hanya admin dinas yang mengetahui nah oke teman-teman kita lanjut lagi nah disini oke oke sekarang coba diperhatikan teman-teman ya diperhatikan disini yang intinya sekali admin dinas menghubungi operator sekolah ya setelah diperbaiki tadi ya jadi tadi apa namanya operator kabupaten atau admin dinas sudah memperbaiki data tersebut teman-teman ya sudah memperbaiki data tersebut nah kita baca dulu admin menghubungi operator sekolah bahwa data selesai diperbaiki dan meminta operator sekolah mengunduh data prefill di server dapodik pusat oke jadi disini admin dinas ceritanya ini sudah memperbaiki data tersebut namun operator sekolah diminta untuk mengunduh data prefill di server dapodik pusat jadi perlu teman-teman guru honor pahami bahwa di dunia operator itu ada namanya data prefill ya mana itu data prefill teman-teman data prefill itu adalah data hasil sinkron terbaru dari operator sekolah atau operator kabupaten nah disini karena teman-teman mengalami perubahan data di server gtk utamanya data penting yaitu status kepegawaian maka tidak maka secara otomatis maka data data di pusat itu harus diganti teman-teman ya nah disini setelah data terganti maka operator akan mengunduh data tersebut di server dapodik pusat nah seperti itu maksudnya teman-teman ya jadi setelah admin dinas melakukan perbaikan maka secara otomatis operator diminta untuk mendownload prefill dapodik di mana di server gtk teman-teman ya oke seperti itu teman-teman ya kita lanjut dulu nah disini muncul lagi teman-teman ya muncul lagi keterangan ya muncul lagi keterangan disini operator sekolah mengunduh prefill baru dan menginstall kembali aplikasi dapodik setelah itu operator sekolah melakukan sinkronisasi data dan data status kepegawaian guru akan berubah nah seperti itu teman-teman ya jadi disini operator sekolah mengunduh prefill baru nah itu yang saya jelaskan tadi ya jadi operator sekolah mengunduh prefill baru dan ceritanya tadi bahwa operator sekolah ini sudah menghapus aplikasi dapodiknya teman-teman nah disini setelah operator sekolah mengunduh prefill baru kemudian operator sekolah akan menginstall kembali aplikasi dapodik versi terbaru nah sekarang di versi mana sekarang sekarang dapodik itu sudah berada di versi 2021 C seperti itu teman-teman ya setelah itu operator sekolah melakukan sinkronisasi data nah setelah itu operator sekolah melakukan sinkronisasi data dan data status kepegawaian guru akan berubah nah disini setelah operator sekolah mendownload prefill dan menginstall kembali aplikasi dapodik versi terbaru setelah itu operator sekolah harus melakukan sinkronisasi data tujuannya apa tujuannya agar data dapodik atau data info GTK guru honorer yang bermasalah tadi status kepegawainya itu bisa normal kembali nah setelah sinkronisasi data operator sekolah menunggu sekitar 1x24 jam nah setelah melakukan sinkronisasi dapodik maka operator itu harus menunggu 1x24 jam setelah 1x24 jam maka status kepegawaian guru honorer akan secara otomatis berubah dan jika masih belum berubah maka teman-teman operator dan rekan-rekan guru harus menunggu lagi 1 hari sesudahnya jadi minimal itu 3 hari akan ada perubahan teman-teman nah seperti itu teman-teman tahapan-tapan resmi cara memperbaiki status kepegawaian guru honorer dari guru honor sekolah menjadi honor daerah atau sebaliknya oke semoga video ini bermanfaat dan jika seandainya video ini bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman dan saya mohon dukungannya jangan lupa like, comment, and subscribe demi berkembangnya channel ini dan menembus 6.000 subscriber di bulan ini dan buat teman-teman yang telah subscribe telah like share komen saya ucapkan banyak terima kasih yang belum subscribe saya doakan agar segera subscribe oke saya akhiri dengan ucapan wabilahi taufiq walidayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati